Kitab Ayub, Pasal 8 Bildad berbicara kepada Ayub Kemudian Bildad dari Su'ah menjawab Berapa lama lagi engkau berbicara seperti itu? Perkataanmu berembu seperti angin kuat Allah selalu jujur Allah yang maha kuasa melakukan yang benar Jika anak-anakmu berdosa terhadap Allah Ia menghukum mereka Mereka membayar dosanya Sekarang pandanglah kepada Allah Dan berdo'alah kepada yang maha kuasa Jika engkau murni dan baik Ia segera datang menolongmu Ia akan memberikan keluargamu kembali kepadamu Dan engkau mempunyai lebih banyak anak Daripada yang kau miliki sebelumnya Tanyalah orang yang sekarang sudah tua Selidikilah apa yang dipelajari oleh nenek moyangnya Tampaknya kita seperti orang yang lahir kemarin Kita terlalu mudah untuk mengetahui sesuatu Hari-hari kita di bumi terlalu singkat Seperti bayangan Mungkin orang yang tua dapat mengatakan sesuatu kepadamu Mungkin mereka dapat mengajarkan kepadamu Yang telah dipelajarinya Dapatkah pandan tumbuh tinggi pada tanah kering Dapatkah buluh tumbuh tanpa air Tidak Tumbuhan itu akan layu sebelum tuayan Itu terlalu kecil untuk dipotong dan dipergunakan Orang yang melupakan Allah adalah seperti itu Mereka yang melawan Allah tidak mempunyai pengharapan Mereka percaya terhadap sesuatu yang lemah Yaitu seperti sarang labah-labah Apabila mereka bersandar padanya Itu akan rusak Apabila mereka memegangnya Itu tidak akan menopangnya Orang itu seperti pokok anggur yang mendapat banyak air dan sinar matahari Cabang-cabangnya mengembang ke seluruh kebun Akar-akarnya membelit sekeliling batu Mencari tanah gembur Jika engkau memindahkannya Itu akan mati Dan tidak ada orang yang dapat mengatakan itu pernah ada di sana Segala sesuatu baik keadaannya Tetapi pokok anggur lainnya mengambil tempatnya Allah tidak mendukung orang jahat Dan dia tidak menolak orang yang tidak berdosa Jadi engkau dapat tertawa lagi Dan teriakan sukacita akan keluar dari bibirmu Musuhmu akan direndahkan Dan tempat tinggal orang jahat dibinasakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!